Sore hari tepat pukul 3, mobil yang dikendarai Labrayen sudah terparkir di halaman luas rumah orang tua Naurin. Sayang jangan lupa bawa buah di jog belakang, perintahan Naurin seraya keluar dari mobil. Iya sayang, Labrayen mengambil pingkisan buah yang baru saja dibelinya, lalu berjalan menyusul Naurin di depan. Ternyata mereka sudah disambut oleh Tuan Daril dan Nyonya Megan di teras rumah. Hai papi, mami, seru Naurin mempercepat langkahnya. Stop, jangan lari-lari seperti itu, kokah sedang hamil Naurin? Nyonya Megan berlari menghentikannya. Naurin hanya meringis kuda, ayo masuk menantuku. Tuan Daril merangkul Labrayen memasuki rumahnya. Apa yang ibu buat? Naurin sangat kepo. Mereka berdua berjalan ke arah dapur. Mami hanya membuat brownies coklat kesukaanmu saja, tapi sengaja banyakan biar kau bisa membawanya pulang. Mami mengiris beberapa bolu coklat yang meleleh di atas piring saji. Wah, terlihat sangat enak. Naurin mau coba? Naurin mengambil satu potong dan melahapnya. Bagaimana? Apa enak? Mami selalu jago dalam membuat kue. Naurin mengacunkan jempolnya. Bawalah ke depan agar suamimu mencobanya. Mami yang akan membuatkan minuman untuk mereka. Biar saya saja, Nyonya. Pelayan di sana menghampiri mereka. Tidak usah. Aku ingin melayani menantuku dengan baik. Kau lanjutkan saja pekerjaanmu di sana. Nyonya Megan menolaknya. Baik, Nyonya. Pelayan itu pun pergi. Naurin membawa brownies itu keluar. Meletakkannya di atas meja. Ayo coba, sayang. Brownies mami sangat enak. Naurin hendak menyuapkannya. Jangan, sayang. Malu sama papi. Labrayan menolak. Tidak apa-apa. Kalian kan anak muda. Dulu juga papi seperti itu kok. Nggak usah malu-malu. Ujar Tuan Daril. Tuh kan. Papi aja pengertian. Ayo buka mulutmu. Perintah Naurin. Labrayan pun membuka mulutnya. Melahap brownies coklat di tangan Naurin. Enak kan? Hmm-mm. Labrayan menganggu. Naurin memang hebat. Bisa menaklukkan Labrayan yang notabennya. Pria kejam dan angkuh. Aku menyesal pernah bilang sinting pada putriku ini. Batin Tuan Daril. Bersama dengan itu minuman pun datang. Nyonya Megan meletakkannya di atas meja. Sore hari paling enak minum yang hangat-hangat. Mami buatkan teh untuk kalian semua. Silahkan diminum. Nyonya Megan merapikan cangkirnya. Mami jadi repot kan? Sambung Labrayan. Ah ini tidak seberapa nak. Kalian berkunjung kesini aja. Mami sudah sangat senang. Mami biak-bia bisa an actingnya. Cetus Naurin. Shht. Kamu ini. Mereka pun tertawa bersama. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Tiba lah sore menjelang petang. Labrayan dan Naurin berpamitan untuk pulang. Hati-hati di jalan nak. Jangan ngebut-ngebut nyetirnya. Iya Mami. Suamiku tidak pernah ngebut sekarang. Dia takut. Naurin bersalaman diikuti oleh Labrayan. Mereka berdua berlalu meninggalkan halaman rumah tersebut. Seraya membalas lambayan tangan kedua orang tuanya. Mami membawakan boronis banyak sekali. Apa kita bagikan aja ya ke rumah base camp sayang. Naurin menoleh ke arahnya. Boleh. Ayo mampir sebentar ke sana. Ayo. Labrayan melajukan. Dan mobilnya menuju rumah base camp. Hari demi hari terus berlalu. Sekolah Naurin sedang melasungkan ujian nasional yang merupakan tahap terakhir untuk bisa lulus dari sekolah. Bel istirahat pun berbunyi. Semua siswa berhampuran keluar kelas menuju kantin untuk makan siang. Sementara Naurin masih duduk di kursinya. Naurin ayo kita makan. Ajak Sabrina dan Hilda yang menghampirinya. Perutku begah sekali. Perutku begah sekali. Naurin menghampirinya. Kau tidak ke kantin. Kedua tangan mereka pun terlepas. Tidak menyangka ya ini sudah hari terakhir ujian. Setelah ini wisuda dan berpisah satu sama lain. Aku tidak bisa membayangkan betapa rindunya nanti dengan sekolah ini yang sudah menemani kita selama 3 tahun lamanya. Pasti sangat rindu. Tapi tidak ada salahnya kalau sesekali kita berkunjung ke sini dan lagi kita bisa reuniankan jadi lebih sedikit terobati. Tetap beda karena tidak bertemu setiap hari. Aku pasti akan merindukanmu juga Naurin. Roger menatap lekat kedua bola mata Naurin di depannya. Naurin mengalihkan pandangannya kembali. Ah kau selalu menatapku seperti itu. Aku yakin jika bukan denganku pasti wanita yang kau tetap akan kelepek-kelepek. Kau bisa aja. Roger tersenyum. Aku ingin kau jangan pernah berubah Naurin. Tetaplah menjadi dirimu yang manis dan apa adanya. Aku suka denganmu yang seperti itu sampai kapanpun. Tenang aja sifat itu sudah melekat di tubuhku. Tidak akan pernah ada yang berubah dariku. Satu lagi. Aku ingin melihatmu bahagia setiap kali bertemu. Aku lihat kau sangat bahagia dengan kekasihmu saat ini. Dan aku harap kau akan terus bersamanya. Jangan lupa mengundangku ke acara pernikahanmu nanti. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Roger hendak pergi dari sana namun tangannya diraih oleh Naurin hingga menghentikan langkahnya. Roger menoleh dan berhadapan langsung dengan Naurin yang sudah berdiri. Ada apa? Roger bingung. Aku ingin mengatakan sesuatu. Aku pikir ini adalah waktu yang tepat. Sebenarnya aku sudah menikah dengan pria itu, Roger. Aku ingin sekali memberitahumu. Tapi aku takut kau akan berbicara pada orang lain dan pada akhirnya tersebar luas satu sekolah. Aku menutupinya karena aku ingin melanjutkan sekolahku. Maafkan aku, Roger. Naurin menundukkan kepalanya seraya melepaskan tangan Roger perlahan. Kedua mata Roger seketika membulat mendengar kejujuran dari Naurin. Hahaha. Benarkah yang kau katakan itu? Roger mengulang dengan tawa yang mengembang di bibir. Seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Benar, Roger. Aku sudah lama menikah dan sekarang aku sedang mengandung anak pria itu. Waktu kau dengar percakapanku dan yang lainnya itu benar. Aku yang sedang hamil waktu itu. Jelas Naurin. Untuk kedua kalinya Roger shock sampai dia berbalik membelakingi Naurin di sana. Harapan yang dia simpan selama ini serasa hancur berkeping-keping mendengar pernyataan itu. Pasalnya, Roger masih mengharapkan Naurin menjadi miliknya. Karena dia kira masih ada kesempatan baginya sebelum Naurin menikahi kekasihnya. Namun semuanya di luar dugaan. Perkataan Naurin membuat Roger bagai tersambar petir di siang bolong. Kaget, shock, bahkan tidak menyangka. Semua itu dikatakan langsung oleh Naurin. Roger menahan air mata yang akan jatuh di pipinya. Bahkan berusaha mengontrol emosinya yang semakin memuncak. Roger menghela nafas panjang dan berbalik menatap Naurin di sana. Kalau semua yang kau katakan tadi adalah sebuah kebenaran, aku harap kau selalu bahagia dengan kehidupan yang kau pilih. Aku senang akhirnya kau bisa menyukai seorang pria yang langsung kau jadikan suamimu. Aku selalu berdoa yang terbaik untukmu. Aku harap suamimu memperlakukan kau dengan baik. Menjaga dan melindungimu dengan segenap jiwa raganya. Kau tahu? Kalau kau adalah wanita sempurna yang baru aku temui. Sampai membuatku lupa dengan keberadaan wanita lain di sekitarku. Maksudmu? Aku menyukaimu dari dulu, Naurin. Tapi aku yang bodoh ini tidak berani mengungkapkannya secara langsung. Aku takut kalau pertemanan kita akan hancur setelah kau menolakku. Tapi sudahlah, semuanya sudah berlalu. Sekarang kau sudah menemukan seorang yang kau cintai dan aku sudah senang mendengarnya. Aku lega. Akhirnya aku bisa jujur tentang perasaanku padamu. Meskipun sudah sangat terlambat, semoga kau selalu bahagia, Naurin. Roger membelai lembut rambut Naurin sebelum dia pergi meninggalkan ruangan itu. Naurin masih terdiam mematung di sana, seakan dia juga tidak percaya kalau Roger benar-benar mengungkapkan perasaannya sekarang. Apa dia bodoh? Seandainya dia dulu mengungkapkan perasaannya, mungkin aku dengannya sudah berpacaran sejauh ini. Meskipun aku tidak menyukainya dulu, setidaknya aku akan menghargai perasaan yang kau punya. Dia sangat dewasa dalam keadaan seperti ini. Aku harap kau bisa menemukan seorang wanita yang sangat mencintaimu, Roger. Aku juga selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Batin Naurin Roger berjalan ke arah belakang sekolah menyalakan rokok yang dia sembunyikan di saku celananya. Sesekali Roger menghisap dan mengeluarkan asap yang mengepul melalui hidungnya. Setidaknya aku sudah mengatakannya, gumam Roger. Apa yang kau katakan? Tanya Hilda yang baru saja datang dan duduk di sampingnya. Kau rupanya. Tempat ini dihususkan bagi siswa yang sedang patah hati. Apakah kau demikian? Bukan patah, tapi hancur. Wah, benarkah? Siapa yang telah melakukan itu? Hilda menoleh ke arahnya. Diriku sendiri yang bodoh. Kau kan memang bodoh dari dulu. Kenapa baru sekarang menyadarinya? Ternyata begitu sakit ya, mendengar pernyataannya yang mengejutkan. Roger menyandarkan kepalanya pada bahu Hilda. Pernyataan yang bertolak belakang dengan perasaan kita. Aku juga sedang mengalaminya. Kita benar-benar senasib. Siapa yang membuatmu patah hati? Roger penasaran. Seorang kasir. Dia selalu merayuku. Hingga aku berharap lebih padanya. Tapi kenyataannya dia sudah punya tunangan. Dan aku melihatnya secara langsung. Kenapa nasibku buruk sekali ya? Seakan tidak ada pria yang serius denganku. Aku selalu saja dipermainkan. Aku jadi merasa bodoh. Hahaha, kau kan memang bodoh. Ish kau ini. Tawa lepas kembali terlihat dari wajah Roger. Berjalannya waktu, para siswa pun sudah menyelesaikan hari terakhir ujian kelulusan mereka. Senyum lega sekaligus bahagia terpancar dari semuanya. Tinggal menunggu detik-detik kelulusan yang akan dibalut dengan acara wisuda perpisahan mereka. Huh, akhirnya kita sampai finish. Aku lega sekali. Mudah-mudahan kita semua lulus dengan nilai terbaik. Dan aku bisa kuliah dimanapun aku mau. Ujar Sabrina yang berjalan di seping Naurin. Kuliah, bukannya aku akan menikahkanmu dengan Mario. Kau ini bermimpi terlalu jauh. Menikah, kau hanya bercanda kan? Mana mungkin aku menikah terlalu dini? Dini, kok kau sudah dewasa? Kau merasa jadi anak balita terus. Bukankah kau tidak mau merepotkan paman dan bibimu terus-menerus? Sementara kau ini, kau ingin berkuliah. Biaya kuliah itu sangat mahal, Sabrina. Meskipun kau kerja paru waktu sampai tulangmu bengkok, itu semua tidak akan bisa membantu keuangannya. Tapi, jika kau menikah dengan Mario, kau bisa melakukan apa yang kau mau. Kau tahu kan gaji Mario berapa satu bulan? Itu sudah lebih dari cukup untuk membiayaimu kuliah jika kau benar-benar menginginkannya. Jelas Naurin dengan kesal. Memangnya boleh kalau kuliah sudah bersuami. Ya bolehlah, siapa yang akan melarangmu? Kalaupun ada, aku akan bilang ke Lebrayan agar kau tetap masuk universitas itu. Kau lupa kalau suami tampanku bisa melakukan semua hal. Yang tidak bisa dilakukan adalah meninggalkanku saja. Selebihnya sangatlah mudah baginya. Apa kau sedang pamer pada aku? Sabrina melirik dengan kesal. Lagian kau aneh. Cita-citamu dulu kan ingin menjadi istri orang kaya. Mario sudah cukup kaya untuk menjadi suamimu. Apa kau pernah diajak ke rumah mewahnya? Jangankan diajak ke rumahnya. Gaji perbulannya aja aku tidak tahu. Naurin menghela nafas panjang. Kau akan tahu semua kekayaannya nanti setelah jadi istrinya. Dan matamu itu akan keluar dari tempatnya. Percayalah padaku. Kau kan tahu kalau aku juga sangat matre. Aku pasti akan memilihkan suami yang kaya untukmu. Ya kau juga akan tahu apa pekerjaan Mario yang sangat menawan. Tapi terserah kau aja. Aku tidak memaksa. Biarlah lambat lawan Mario yang akan menemukan gadis yang mau diajak serius. Bukan sekedar pacaran. Tak tentu arah. Naurin berjalan melewatinya begitu saja. Tidak boleh. Baiklah. Ayo nikahkan aku dengannya. Aku tidak mau Mario menyukai wanita lain. Ih, kau ini menakutiku saja. Kapan kau akan menikahkan aku? Kau bilang semua gratis kan? Sabrina menoleh ke arahnya. Nanti, kalau kita sudah wisuda, aku dan Labrayan akan mempersiapkannya. Kau yakin? Mau. Mau. Aku jadi takut mendengar perkataanmu. Mereka terus berjalan dan sampai di depan gerbang. Kalian berdua sudah lama menunggu. Naurin menataplah Brian dan Mario di sana. Sudah nyonya? Jawab Mario. Baiklah. Kalian berhati-hatilah calon pengantin. Aku pulang dulu. Ayo sayang. Naurin memasuki mobil diikuti oleh Labrayan meninggalkan depan sekolah. Calon pengantin? Mario menoleh ke arah Sabrina. Kenapa? Kau tidak mau menikah denganku? Baiklah. Kalau begitu, aku akan mencari pria yang serius ingin menikahiku saja. Daripada membuang-buang waktu untuk pacaran gak jelas, Sabrina membuka pintu mobil dan masuk ke dalamnya. Senyuman mengembang di bibir Mario selaya melajukan mobilnya. Sedari tadi kau senyum-senyum sendiri. Apa yang kau pikirkan? Sabrina dibuat bingung. Aku tidak percaya kau sangat bersemangat ingin menikahiku. Aku makin cinta padamu, honey. Mario mengelus rambut Sabrina. Lagian, Naurin menakutiku. Katanya, kalau aku tidak secepatnya menikah denganmu, kau akan mencari wanita lain yang mau diajak serius. Apa kau akan seperti itu? Sabrina menatap lekat ke arah kekasihnya itu. Tidak akan. Aku kan sudah bilang. Kalau aku akan selalu mencintaimu apapun yang terjadi. Jawab Mario membuat Sabrina salah tingkah.